Intro Asisten 2 Gubernur Sulawesi Tengah Bunga Elim Somba menjelaskan Pada kuartal ke-2 tahun 2020, Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi di angka minus 0,06 persen Angka itu cukup membawa Provinsi Sulawesi Tengah duduk di peringkat ketiga provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi Tapi itu terbaik ketiga setelah Papua dan Papua Barat Yang lain mungkin lebih banyak minusnya Cuma kuartal ke-2 ini agak turun dibanding di kuartal pertama Sebenarnya di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu adalah 4,6 persen positif Dan di kuartal ke-2 kita 0,06 persen minus Dan ini adalah presentasi yang terendah di tahun ini Karena kami akan bergerak lebih baik lagi di kuartal ke-3 Faktor-faktor yang menyebabkan kita masih lebih baik dibanding dengan provinsi lain Karena memang dari segi investasi walaupun melambat ini kita sedikit demi sedikit bertambah Dan investasi dari target 20 triliun investasi kita tahun 2020 ini Kita sudah mencapai 6 triliun Jadi sudah hampir 25 persen Tapi di kuartal ketiga kita akan kejar Di atas Sulawesi Tengah ada Provinsi Papua dengan 4,52 persen Dan Papua Barat 0,53 persen Pada kuartal ke-3, Elim Somba meyakini angka tersebut akan meningkat Beberapa sektor menjadi pendukung ekonomi di Sulawesi Tengah Di saat masih menghadapi pandemik virus corona Menurut Elim Somba, pertumbuhan ekonomi tertinggi ini Sudah beberapa kali didapatkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Di tahun sebelumnya, Sulawesi Tengah pernah meraih pertumbuhan ekonomi sampai di angka 6 persen Tim Liputan Kompas Sipalu, Sulawesi Tengah